Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Mubtada dan Khobar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kana wa Akhwatuha. Saya ingatkan kembali pada pertemuan kemarin telah kita bahas Mubtada dan Khobar. Dan Khobar sudah kita jelaskan terdiri atas Khobar yang selain jumlah, kemudian ada Khobar Jumlah yang terdiri atas Jumlah Ismiya, Jumlah Fi'liya, kemudian ada Khobar Shibul Jumlah yang terdiri atas Zaraf Dan Jarul Majurur. Sekarang kita akan bahas Kana wa Akhwatuha. Kana wa Akhwatuha. Maksudnya kita akan bahas tentang masalah Kana dan juga teman-temannya Kana. Kana ini banyak nanti. Ada Asbaha. Kemudian ada Amsa. Kemudian ada Zala dan lain-lain ya. Ada Zala, ada Laisa. Laisa dan lain-lain ya. Dan sudah pernah kita jelaskan bahwa fungsi daripada Khana adalah memarfukkan Mubtada. Mubtada ya. Menjadikan. Kalau masuk pada Mubtada menjadi Isim Kana ya. Isim Kana. Isim Kana dan dia tetap marfuk, tetap marfuk. Ya. Ada pun. Jika masuk. Masuk pada Mubtada. Menjadikan dia berubah menjadi Isim Kana. Namun tetap marfuk. Ya. Ada pun. Adapun. Merubah Khobar. Merubah Khobar. Merubah Khobar. Menjadi. Atau. Menjadi Khobar Kana. Khobar Kana. Menjadi. 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 kemudian berubah menjadi khabar kanak, kemudian jadi masuk, contoh Allahu Alimun Allahu Alimun ini adalah muktadah, ini adalah khabar kalau masuk kanak menjadi kanak-kanak ada iman kanak-kanak Allahu Alimun perhatikan disini, yang lupa disini jadi begini ini namanya muktadah ini namanya isi isinkan ini namanya khabar ini namanya apa? khabarkan saya rasa mudah ya ada pun teman-temannya juga sama, cuma sekedar kita harus paham maknanya, contohnya teman-temannya jatuhnya anak 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 oh idul misalnya ini muktadah, ini khabar ini muktadah, ini khabar jatuh jangan anak lah, muhammadun lah muhammadun 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 ko idun ini muktadah kalau kemasukan asbaha misalnya asbaha muhammadun ko apa? ko idan ya kalau ana ko idun menjadi asbahtu menjadi asbahtu ko idan kalau misalnya hum ko idun hum ko idun apa maknanya asbaha? yaitu aku di pagi hari di pagi hari muhammad menjadi duduk aku di pagi hari dalam kondisi duduk hum ko idun kalau tambah asbaha jadi asbahu jadi asbaha asbaha asbahu jadi asbahu ko idun ya selalu ko idun kalau hun aja ya asbahnya yang lain juga dimikian zal leysa kalau ana jadi lastu tapi intinya yang penting ini karna allahu arimu baik contoh lah ya sekarang kita contoh kita kemarin bilang ada kana coba khabar kana dirubah semua dirubah semua menjadi ini apa namanya macam-macam khabar kemudian kita bagi dua jadi tiga ya ada yang apa selain jumlah selain jumlah nanti jumlah ada dua ada jumlah setiap ada jumlah apa pilih kemudian ini ada 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 sama jar marjur jar marjur coba kita masukkan kana semua ini selain jumlah tadi contohnya dia ada gambaran contoh muhammadun apa tadi o jimu kalau kana jadi apa kana muhammadan kana muhammadun apa hatikan jumlah ismi ya lihat latihkan diRR contohww principalmente QUAIMUN cuma murhammadun abuuhu Tidak tidak berubah Perhatikan ini tidak berubah Perhatikan ini yang terjebak Karena Abu Huqa'imun satu kesatuan Faham? Abu Huqa'imun satu kesatuan Tetap saja Tetapi kita bilang ini jumlah ismiyah Di mahali nasbin Jumlah ismiyah ini Ini tidak berubah ya Perhatikan tidak berubah Abu Huqa'imun Ini khabal Mansub Ya, fi mahali nasib Jumlah Fibliah juga Perhatikan tidak berubah juga Contoh apa Muhammadul Yajtahidu Muhammadul Yajtahidu Jadinya apa? Karena Muhammadul Yajtahidu Tidak berubah Jangan Yajtahidu Ini tidak ada yang menasobkan fiil Tadi kan Jadi Nanti fiil Apa? Iqrobnya Fi mahali nasib Fi mahali nasib Itu mansub Maksudnya Ini sama Fi mahali nasib Fi mahali nasib Maksudnya menempati posisi mansub Fi mahali nasib Maksudnya menempati posisi mansub Menempati posisi mansub Jadu majir juga Tidak berubah Contoh Maksudnya Muhammadul Fiddaar Di rumah Maksudnya menempati posisi mansub Zaraf juga Misalnya Muhammadul Amam al-baid Muhammadul Amam al-baid Sama tidak berubah Karena Muhammadul Amam al-baid Perhatikan ya Semuanya Nanti fi mahali Nasib Jadi Agar antum tahu Yang berubah ini Selain jumlah Jadi yang ini Perubahan Selain jumlah Ini yang berubah Kenapa tidak berubah Karena kita tidak melihat Dari satu Kita tidak melihat Satu persatu Satu kesatuan Satu kesatuan Ini jumlah ismiah Ya Jadi Tapi dia begitu Hei Bermaksin 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 Kana Berikutnya Kulingat juga Sudah kisah Bermaksin 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 Berikutnya 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 Kana 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 Isimnya Isim Kana Bermaksin 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 ini doangnya kata ganti kata ganti contoh misalnya ya Muhammadun Oimun dirinya apa? karena Muhammadun Oimun tapi kalau Anda bilang buah Oim dirinya apa? karena Oima berarti kan gue masuk dalam kana jadi gue disini masuk dalam apa? kan nah kana ini sama tasrifnya kana kana kanu berarti kan kanat kanata kunna berarti kan berarti kan kunta berarti kan kuntuma kuntum 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 terus apa? kunti eh banyak ya kunti kuntuma sama kuntuna kuntuna kuntu sama kuntuna kun ini sama tersebut biasa nah sekarang kalau saya bilang misalnya nahnu nahnu mujtahidun jadinya apa? masukkan kanat masukkan kanat jadinya apa? nahnu mujtahidin jadinya apa? kunna mujtahidin berarti kan berarti kan nahnu jadi apa? kunna mujtahidin berarti kan nahnu masuk dalam kunna 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 mujtahidin saya ulangi lagi sebelum kita masuk di lakihan jadi kita akan bahas kana wa akhuwa tua kana wa akhuwa tua kana dan teman-temannya teman-temannya itu banyak maksudnya apa? dia fungsinya seperti kana menjadikan isimnya menjadikan muktada sebagai isimnya menjadikan khobar sebagai khobarnya yang senisalkan itu ada banyak ada asbaha ada amsa ada abha ada zala ada fati'ah mafati'ah dan lain-lainnya cuma mananya yang berubah asbaha yaitu di waktu pagi amsa di waktu sore misalnya laisa bukan zala senantiasa fati'ah senantiasa mafati'ah ma'abariha sama ini semua mananya yang berbeda tapi nanti akan kita sebutkan teman-teman kana nawa fungsi kana karena kalau masuk muktada muktadanya berubah menjadi isimnya isim kana namun tetap marfu kalau masuk kepada khobar maka khobar berubah menjadi khobar kana berubah menjadi mansur dari makfub menjadi mansur contoh disini Allahu alimun muktada khobar masuk kana jadi kana Allahu alimun ini bukan muktada lagi namanya namanya isim kana ini namanya bukan khobar lagi namanya khobar kana baik kita kemarin sudah ngelaskan macam-macam khobar khobar ada selain jumlah ada jumlah ada simpul jumlah yang jumlah ada jumlah ismiah jumlah fiqriyah selain jumlah yang seperti biasa ini sama shibol jumlah yang berubah-berubah ini yang khobar nya berubah-berubah khobar nya khobar nya berubah-rubah itu yang ini yang selain jumlah ya selain jumlah muhammadun kuah imun karena muhammadun apa kuah iman saya tanya lagi misalnya apa al muslimatu kuah imatin kuah imatun jadi apa kuah imatun jadinya apa jadinya apa karena kanat al muslimatu kuah imatin ya kanat al muslimatu kuah imatin yang murah-murah ini maksudnya al muslimatu maksudnya di kanat baik ada pun jimlah ismiah tidak berubah muhammadun abuhu kuah imun kana muhammadun abuhu kuah imun tetap tidak berubah ya muhammadun abuhu kuah imatin tapi eropnya bilang fi mahali nasib fi mahali nasib karena maksudnya tidak kelihatan tapi dia jumlah tersebut fi mahali nasib ya kalau kita bilang eropnya jumlah ismiah fi mahali nasib ya ini khobarnya mana jawabannya perhatikan ini khobarnya mana jawabannya khobarnya khobar kana khobar kana apa jumlah ismiah fi mahali apa nasib sama ini apa khobar kana jumlah fi'riya fi mahali nasib jumlah fi'riya fi mahali nasib sama jumlah fi mahali nasib nah kalau ini ini yang berikutnya kana isim bisa zahir zahir yang seperti biasa bisa domir seperti huwa kuah imun ini muqtada khobar huwa muqtada ko'im khobar gimana kalau masukkan kana ya kana ko'iman contoh lagi muqtada khobar nahnu muqtada mujtahidun khobar masukkan kana jadi kunna mujtahidin ini kayak kunna mujtahid kana kana kanu kana kana ta'kunna tapi setelah kita tugas ya eee lubat lah masukkan kana pada jumlah jumlah-jumlah berikut adekhid kana fi jumalil atiyah ya bahasa alatnya adekhid kana fi aljumal kalau jumlah itu jumal jamahnya jamah jamah taksir jumal ke atiyah baik yang pertama al waladani maridhani beruah abdullahu ya ta'alamun abdullahu ya ta'alamun ayat pika al muslim muna sahur muna yang dianggap la ustado kilgung hilbeid Selamat menikmati. 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 hilang, tapi ini kan gak berubah dihilangkan aja jadi aturannya nih, aturannya, kalau jumlah gak berubah jumlah itu jumlah-jumlah, jumlah ismiah jumlah-jumlah itu ada berubah gak, jadi adhaba gak, ambil diadhaba tetap aja gak berubah anak-anak main-main mulanya gak sih, adik-adik berarti isimnya apa? berarti isimnya apa? obatnya apa? baik, masuk alamat nasibnya itu apa? bukan, itu kan biasa, selain jumlah oh iya, apa? nah, itu itu hubah yang berkana, alamatnya konsur, apa alamatnya iya iya, juan-juan selamat menikmati yang berubah yang berubah cuma, kalau selain jumlah jumlah filia, jumlah ismiah zorob semua tidak berubah, begitu aja madrasah, sekolah selamat menikmati selamat menikmati kenapa sih, itu fiil bukan, kalau bukan fiil kananya salah, seperti tak, kanat kananya kananya ya yang yang selamat menikmati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa